K.A. Sembrani dan K.A. Kertajaya Kedua K.A. tersebut merupakan kereta tujuan ke Jakarta. Kepala Stasiun Bojonegoro, Toto Kus Hendarto mengatakan, kedua kereta mengalami penambahan jadwal dari sekali perjalanan pulang pergi menjadi dua kali PP. K.A. Sembrani termasuk kereta kelas eksekutif dengan total 603 kursi. Sementara itu, K.A. Kertajaya merupakan kereta kelas bisnis dan ekonomi dengan empat gerbong kelas bisnis dan tujuh gerbong kelas ekonomi. Setiap gerbong memiliki 70 hingga 80 kursi. Nantinya kedua jenis gerbong dapat dibuat satu rangkai dengan susunan urutan yang dapat diubah-ubah. Sementara ini kan biasanya satu PP dari dua pilihan, dua PP. Kertajaya ya, Kertajaya satu PP yang reguler sekarang dua PP. Berarti keduanya ini jumlah PP-nya ini Pak yang dilanggar? Sementara itu kalau pendekati biasanya itu tunggu rileas dari pusat. Biasanya taban juga ada apa sih itu. Banyak sekarang yang ada jelas jadwal taban untuk Semberani Taban dan Kertajaya Taban. Ini sudah diralik di sebuah tiket online. Berarti sudah bisa jelasin? Sudah bisa. Berdasarkan informasi dari aplikasi KAI Akses, tiket KA Semberani dibanderol seharga Rp555.000. Sedangkan harga tiket KA Kertajaya berada di kisaran Rp265.000 hingga Rp370.000. Menurut Totok, kedua KA tersebut merupakan KA komersil dengan harga tiket dan jadwal keberangkatan diatur langsung oleh KAI Pusat. Sementara ini jumlah penumpang yang telah memesan tiket tambahan belum diketahui karena belum ada rekap data yang tersedia. Diperkirakan rekap data baru akan datang bersama dengan pembentukan Pusco pada Hamin 10 Lebaran. Persyaratan penumpang KAI masih sama seperti saat ini yakni wajib vaksin booster untuk penumpang usia 8 tahun ke atas dan wajib vaksin dosis 2 bagi penumpang berusia di bawah 18 tahun. Penumpang dengan kondisi comorbid yang tidak memungkinkan untuk divaksin wajib menyertakan surat keterangan dari dokter. Sementara itu untuk KA lokal penumpang wajib minimal vaksin dosis kedua. Terima kasih telah menonton!